Halo guys, kali ini aku mau bikin vlog kegiatan aku sebelum berangkat kerja Yuk langsung aja simak videonya Jadi disini sebelum aku kerja, aku mau masak dulu guys Disini aku mau ngambil ayam yang sudah dibumbui oleh buku tadi Sebenernya kadang aku bawa bekal, kadang tidak guys Ini mumpung moodku bagus, jadi ini aku masak dulu guys Oh iya guys, aku juga baru tau kalau ayam maupun daging ditaruh di bawah freasernya itu bakalan beku Maklum ini baru pertama kali pemakaian kulkas baru guys Jadinya banyak yang gak paham tentang kulkas Jujur aja, ini ayamnya udah buku banget guys Ini coba aku krok-krokin Dan tentu saja bisa keambil guys Disini aku cuma goreng satu karena buat aku aja Dan sisa ayamnya aku kembaliin ke kulkas lagi guys Mari kita goreng-menggoreng guys Oh iya guys, kalian tau gak nih guys Kalau aku ini baru pertama kali buat vlog Jadi jika ada salah kata maupun public speaking aku yang kurang Malumin aja ya guys Karena public speaking aku sebenernya juga masih kurang Dan ini masih belajar juga guys Sambil nunggu ayamnya matang Disini aku ambil kotak lalu ngambil nasi dulu guys Aku mau cerita dulu nih guys Kalau kotak ini adalah kotak makan aku waktu nasi tekan Dan alhamdulillahnya masih awet sampai sekarang Ini nasinya udah dingin guys Tapi gak apa-apa, aku suka Karena kalau nasi dingin itu Kandungan gulanya lebih dikit Daripada nasi yang masih panas guys Kalian udah tau gak nih Kita ambil dikit-dikit dulu aja guys Kalau banyak-banyak nanti takutnya gak muat guys Oh iya guys Ini aku ngerekam videonya Pakai tangan aku sendiri Maksudnya pakai dua tangan aku Karena aku gak punya kameramen Ini ayamnya udah setengah matang guys Bentar lagi pasti matang Oh ternyata sudah matang guys Ini kita angkat lalu kita masukin ke kotak tadi Ini aku cari-cari dulu guys Mungkin ada lauk lain yang bisa aku bawa Dan ternyata ada guys Ini jangan jamur Kalau bahasa Indonesia nya apa ya guys Ini jamurnya aku bawa semua Karena memang tinggal sedikit guys Mari kita tuang Nah guys, pekal buat aku kerja udah jadi Setelah memasak Inilah kegiatan aku selanjutnya Yaitu nyapu-nyapu guys Ini aku nyapu dulu yang di bagian ruang tamu Karena aku berangkatnya masih agak lama Jadinya ini aku tinggal nyapu-nyapu dulu guys Ini bagian ruang tengah aku Dan inilah tampilan dapur aku guys Dengan ruangan terbuka Sini aku mau nyapu-nyapu dulu guys Karena supaya bersih semua Setelah itu aku lanjut makan guys Karena bekerja pun butuh amunisi Ini makannya aku percepat dulu ya guys Karena disini aku gak buat konten sml Oh iya guys Disini kerupuknya kelupaan nih guys Guys, bagi kalian yang belum subscribe channel aku Buruan subscribe yuk guys Jangan lupa like dan juga komen Akhir-akhir ini Kondisi cuaca disini sering mendung guys Kalau di rumah kalian gimana nih guys Dan aku juga mau cerita guys Kalau dulu aku pernah buat konten mukbang Waktu pertama kali aku bikin youtube Tapi karena dulu konten mukbang aku itu Susah banget buat naiknya Aku hampir putus asa buat nge-youtube guys Sampai-sampai waktu itu Aku vakum Beberapa tahun gak nge-youtube Tapi setelah itu Aku punya ide dengan buat konten Storytelling seperti di youtube sort aku guys Buat kalian yang belum pernah nonton storytelling aku Segera nonton ya guys Lanjut ke kegiatan aku selanjutnya Disini aku mau ambil es batu guys Dan disini aku juga dibantuin adik aku Buat nge-videoin saat aku ngambil es batunya Setelah ngambil es batu ini Aku bakalan ganti baju guys Disini es batu aku sudah matang semua guys Tapi ada beberapa bagian yang masih mentah Oh iya guys Bagi kalian yang kepo aku kerja apa Aku tuh sebenarnya kerja di stun estepoci guys Disini aku pakai sepeda dan siap berangkat guys Sekian vlog aku hari ini Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya